Intro Timnas Indonesia catatkan satu pemain terbaik starting 11 Asia periode Maret 2024 Ini ulasan singkatnya Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, resmi merilis starting 11 terbaik babak kualifikasi piala dunia, zona Asia pada midday ketiga dan keempat Menariknya, dari daftar bintang terbaik tim Asia tersebut, terdapat satu pemain timnas Indonesia yang masuk di dalamnya, yakni J.I.Zes J.I.Zes bersanding dengan 10 nama lainnya yakni San Heung Min Korea Selatan Eldor Somurodov, Uzbekistan, Craig Goodwin, Australia, Sultan Adil, Uni Emirat Arab, Patiwat Hamai, Thailand, Mosa Alta Amari, Yordania, Omar Herbin, Suriah, Wuley, China, Joel Kojo, Republik Kyrgyzstan, Sarif Mukahmat, Afganistan, dan Odai Dabak, Palestina J.I.Zes yang merupakan center back debutan baru timnas Indonesia, mendapatkan penampilan perdananya bersama squad Garuda pada midday ketiga Setelah secara resmi mendapatkan status kewarganegaraan dan paspor Indonesia pada Januari tahun 2024 Bermain di hadapan ribuan publik fanatik sepak bola Indonesia, J.I.Zes sukses menjalankan perannya sebagai benteng tangguh, dan tampil solid Serta turut berkontribusi besar dan catatkan klinisip pada pertandingan leg 1 midday ketiga bersua Vietnam Yang berkesudahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan timnas Garuda, di Stadion Gelora SUGBK Jakarta, Kamis 21 Maret tahun 2024 Lalu, berlanjut pada leg 2 di pertandingan midday keempat babak kualifikasi piala dunia zona Asia J.I.Zes kembali menunjukkan kelasnya, bahkan menciptakan gol perdananya untuk timnas Indonesia Sekaligus pembuka kerang gol timnas Indonesia di markas Vietnam Yang berkesudahan dengan skor telat 3-0 timnas Indonesia atas Vietnam di Stadion Maidin Hanoi Pada selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 Dengan pengalaman bermain yang dimilikinya bersama SC Venezia di Liga Seri B Italia Back tengah berusia 23 tahun ini juga tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol internasional Pertamanya, menyundul bola dari sepak pojok Tom Haye untuk membuka keunggulan dalam kemenangan 3-0 Atas tim asuhan Philippe Trousier, yang membuat Indonesia dua kali mengalahkan rival regional mereka Untuk membuka peluang keputaran ketiga babak kualifikasi piala dunia 2026, zona Asia Lanjut AFC dalam pernyataan resminya Sebagai salah satu pemain tumpuan klubnya di Liga Kompetitif Italia bersama Venezia Back dengan postur 192 cm itu sejauh ini J.I.Zes telah melakoni 18 pertandingan dengan 1.515 menit bermain bersama Venezia di musim 2023 per 24 Dan sebentar lagi back tengah timnas Indonesia itu bakal torehkan sejarah baru satu-satunya pemain Indonesia Yang mencicipi panasnya persaingan di Liga Kasta tertinggi Italia El Calcio Serie A Italia musim depan Pasalnya jika melirik dari performa tim sejauh ini Venezia bertengger di posisi dua klasemen sementara Liga dengan 57 poin dari 30 yang telan dilaluinya Sementara laga terdekat J.I.Zes bersama Venezia bakal digelar pada Senin, tanggal 1 April 2024 Di Stadion Pier Luigi Penzo Stadium, pukul 20 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!